Pembesar publik figur pesulap Limbat dan duarkan yang dilaporkan seorang pengusaha ke polisi karena dituding telah mencuri sebuah mobil yang dibus di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Inilah detik-detik seorang pesulap yang mirip dengan Limbat dan dua rekan wanitanya, mendatangi sebuah apartemen French Walk Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari kamera CCTV mereka masuk ke lift lantai enam ke tempat seorang pengusaha Husein Ibrahim. Menurut Sri Hayadi, asisten rumah tangga Husein Ibrahim ini terjadi perdebatan antara dirinya dengan pesulap yang mirip dengan Limbat untuk membangunkan majikannya. Tak sadar ketiga pelaku langsung mengambil kunci mobil minibus korban. Minta ketemu, tapi saya nggak bisa. Saya pokoknya didoakan gitu lah pokoknya. Tidak diancam pokoknya. Maksudnya susah tak pantin. Lalu suka kan? Ya. Merasa diperlukan juga? Maksudnya nggak apa nih? Cuma berdebat yang pokoknya sekenceng-kencengnya. Nggak anggungan ya. Itu nggak sadar dia ambil kunci, nggak tahu. Husein pemilik mobil kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Utara. Cuma dia ingin mau ketemu. Suster tidak berani membangunkan saya. Suster tidak berani membangunkan Sustenya 12. Nah, dia memaksa. Akhirnya karena ada adu mulut, anak saya butuh itu bangun, telepon Satpam. Minta ada keributan di ruangan. Karena apartemennya sebelah angkat. Nah, udah. Satpam jemput mereka. Rupanya waktu dijemput itu, sudah maling kunci di atas meja. Limbat adalah pabrik ikanur yang cukup dikenal kehebatan. Nah, sekarang saya minta Limbat, silahkan dirimu. Kalau tidak Anda menyerahkan diri ke Polres Jakarta Utara, Anda cari saya di sini. Saya tunggu Anda di bawahnya. Kalau Limbat tidak mau ketemu saya, saya tidak mau lagi lihat Limbat di televisi pakai jalan televisi. Pakai rok. Gitu. Tak lama, polisi menemukan mobil korban di rumah salah satu dari tiga orang yang dilaporkan korban. Hingga kini, polisi telah memeriksa enam saksi termasuk tiga pelaku dan menahan mobil tersebut sebagai barang bukti. Laporan itu kita tindak lanjuti. Dan kendaraan ini kemudian kita cita dari salah satu daripada yang dilaporkan. Sementara motif pengambilan paksa mobil tersebut masih diselidik ke kepolisian, belum ada satu pelaku pun yang diletapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta Utara, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Pengambilan paksa mobil tersebut masih diselidik ke kepolisian, belum ada satu pelaku pun yang diletapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta Utara, Novi Zakaria, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!